Layanan publik merupakan salah satu motor penggerak kehidupan sosial. Belakangan ini, masyarakat kita sedang ramai-ramainya membicarakan kemunculan sebuah layanan publik yang kita kenal dengan Gojek. Fenomena layanan Ojek ini sendiri ternyata tidak hanya berkembang di masyarakat umum. Di Jatinangor, ada sebuah layanan Ojek yang berkutat dengan lingkup yang lebih kecil, yaitu di sekitar kampus. Salah satu dari layanan Ojek kampus tersebut adalah kancil. Layanan yang lahir di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran ini merupakan penyedia jasa yang saat ini melayani antarjemput pelanggan dan pemesanan makanan di wilayah Jatinangor. Jadi kancil itu penyedia jasa di Jatinangor, jadi untuk saat ini jasa kancil itu baru antarjemput dan delivery aja. Terus bisa digasih nggak apa sih arti dari nama kancil, kenapa memilih nama kancil? Sebenarnya kita tuh filosofinya, lihat kancil, dia kan cerdik dan cepat juga kan. Kita tuh pengen menyediakan jasa juga seperti kancil gitu, yang cepat dan juga cerdik. Pemesanan kancil dapat dilakukan melalui akun resmi kancil di media sosial lain. Karis kancil sendiri tergolong terjangkau untuk kalangan mahasiswa. Kini, selain kancil juga banyak bermunculan beberapa layanan ojek kampus lainnya. Kalau ini yang gimana sih tanggapan dari semangat? Sebenarnya selalu melihat, berarti masih semangat. Ini juga ikut kreatif, layak. Cuma kalau misalnya makin banyak-makin banyak sebenarnya saya tidak khawatir juga, makin banyak. Apalagi kalau misalnya harganya masih 5 ribu, karena kan kasihan sama ojek-ojek pangkalan. Mereka, ojek itu buat penghasilan utama gitu, buat anak istri. Kalau kita kan buat pembahan-pembahan. Hingga saat ini jumlah pengemudi kancil berhubah 11 orang. Para pengemudi kancil ini sendiri merupakan teman satu permainan, ataupun orang-orang yang memang telah dipercaya. Alasan utamanya, ngisi waktu luang aja. Karena kan sekarang kuliah lagi skripsi-an. Daripada gabut di kosan, yaudah ngisi waktu luang. Terus dulu tau, dari driver kancil ditarik atau nawarin diri, atau emang karena teman? Diajakin teman. Diajakin. Karena semua anak basket sastra, saya juga anak basket. Ibu Tuhan mau bantu, yaudah langsung ditarik. Tim Ziputan Amazing Bandung melaporkan. Suka mencuri ketimun, suka mencuri petimun, suka mencuri petimun.